Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua apa kabar? Semoga Anda sehat selalu. Kita akan melanjutkan mata kuliah sistem operasi. Jadi, kali ini kita akan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang ada di Sisko Akademi. Jadi sebenarnya kita sudah tergabung dengan Sisko Akademi itu sejak tahun 2015. 15 ya, kurang lebih sudah sekitar 7 tahun kita tergabung ke dalam atau menjadi partner dari Sisko Akademi. Nah, kebetulan di Sisko Akademi itu ada salah satu kurs yang berpartner juga dengan Sisko. Karena Sisko aslinya dia kursenya itu seputar jaringan komputer, kebanyakan ya. Namun, dia punya beberapa partner yang bermitra dengan Sisko. Salah satunya adalah NDG ya. Jadi, NDG punya kurs di Sisko Akademi. Namanya, salah satunya ya. Salah satunya ada Linux Essentials. Ya, Linux Essentials. Nah, di Linux Essentials ini kursenya cukup banyak sebenarnya kontennya kalau Anda lihat di ini nanti, di kursenya, di LMS-nya NetAcad. Nanti Anda untuk modul-modul awal silakan Anda pelajari secara mandiri. Ini ada Introduction to Linux, Pengenalan tentang Linux, Kemudian ada Operating System, Kemudian ada Working in Linux, Open Source Software and Licensing, Common Line Skill. Nah, Common Line Skill ini sudah saya jelaskan di awal setelah kita instalasi Linux ya. Dasar-dasar untuk Common Line itu sudah kita pelajari di modul yang ada di modul 5 sebenarnya. Kemudian di modul 6 ini, seputar Getting Help, ada manual dan segala macam, itu juga nanti Anda bisa pelajari secara mandiri. Nah, kita akan ke modul yang ke-7. Silakan teman-teman bisa membuka di website, di NetAcademi, NetAcad. Kemudian arahkan jika sudah diperlukan ini, nanti Anda ke halaman atau ke modul, akses modulnya chapter 7 atau modul 7, Navigating the File System. Navigating the File System. Silakan diakses ke halaman ini. Nah, di chapter 7 ini kita akan membahas, sebagian besar itu berbicara tentang directory dan file. Jadi untuk section 71-nya itu kita berbicara tentang files dan directory. Kemudian section 741 itu hidden file dan directory. Kemudian ada section 7.2.1 itu berbicara tentang home directory. Dan section 7.3 itu berbicara tentang absolute dan relative path. Nah, di sebelah kanan Anda itu sudah tersedia mesin virtualnya untuk Linux. Kebetulan yang digunakan di sini adalah Ubuntu, yang sudah terinstall dan kita bisa pakai. Ubuntu yang tersedia di sini adalah release 18.04 LTS, jadi long term support-nya. Masih jalan sampai sekarang. Kemudian di sini juga disediakan untuk password root-nya. Jadi jangan khawatir Anda bisa akses root-nya atau superusernya. Password-nya netlab123. Kemudian yang user sysadmin ini yang sedang kita pakai, yang Anda login di dalamnya, itu juga password-nya netlab123. Tapi untuk sekarang, untuk modul ini kita belum bermain sampai di level superuser. Jadi kita hanya pakai user yang sysadmin saja. Baik, kita mulai. Jadi topiknya ini adalah navigating the file system. Jadi di Linux, everything is considered a file. Jadi semuanya itu berbasis pada file. Termasuk directory sendiri sebenarnya juga adalah file di mana dia berisi file-file yang lain. Windows dan macOS itu tipikalnya memanggilnya atau menyebutnya dengan istilah folder. Kalau di Linux, modelnya adalah terbentuk dalam bentuk hirarki. Hirarkial organization structure. Nah, ketika kita bekerja dengan Linux, OS Linux, ini penting untuk mengetahui bagaimana memanipulasi file dan directory. Jadi ini bagian dari dasar-dasar dari Linux, mengetahui bagaimana kita bisa memanipulasi file dan directory. Nah, some Linux distribution, jadi beberapa distribusi Linux punya aplikasi yang berbasis graphical user interface. Yang memungkinkan kita bisa memanage atau mengelola file. Tapi, alangkah lebih baiknya, dan ini kekhasan yang ada di Linux, itu kita mayoritas bekerja. Walaupun kita juga bisa menggunakan graphical user interface, tapi kita di Linux, mayoritas kita bekerja di command line. Baik, di sini ada gambar. Did you know these companies are using Linux? Jadi, beberapa perusahaan ini menggunakan Linux. Mayoritas pada server-nya. Jadi, termasuk Microsoft sendiri juga menggunakan Linux. Dan beberapa perusahaan-perusahaan besar. Baik, kita ke modul 7.2. Jadi, di Windows, top level directory-nya, kalau Anda lihat, itu adalah My Computer. Kemudian ada drive-drive-nya. Ada C, D, dan seterusnya. Nah, kalau di Windows, kalau dibuat menjadi struktur, ya modelnya seperti ini. Ada My Computer, ada USB misalnya, ada hard drive, DVD drive seperti ini. Kemudian ada hard drive-nya, terbagi. Ada C-nya. C-nya ini ada program file. Umumnya, C itu berisi sistemnya. Kemudian D, biasanya ada data, dan seterusnya. Nah, di Linux, model representasinya, modelnya seperti ini, ya. Jadi, oh ini sayangnya kita, kalau saya perbesar gambarnya tidak bisa, ya. Jadi, modelnya, top level directory-nya itu disebut dengan root directory. Top level directory-nya disebut dengan root directory. Kemudian, nanti ada directory-direktory di bawahnya. Nah, di sini kita bisa lihat, ada perintah untuk melihat isi dari top directory. Nah, kita bisa ketikan di sini. Ini yang disebut sebagai top level directory-nya. Top level directory-nya adalah root. Nah, di bawahnya ada beberapa directory. Ada bin, dev, home, lib, opt, root, dan sebagainya. Nah, di sini ada notice. Notice that there are many directories with descriptive name including boot which contains file to boot the computer. Jadi, kita bisa lihat bahwa setiap directory ini, beberapa directory ini, itu punya nama. Ya, punya nama yang biasanya mengarahkan kita. Kita, kalau sudah terbiasa menggunakan Linux, kita akan tahu apa isi directory ini. Ya, apa isi directory ini. Contohnya di sini adalah boot. Nah, jadi kalau nama directory-nya adalah boot, maka kita bisa tahu sebenarnya bahwa isi directory di dalam boot ini, itu berkaitan dengan boot yang berkaitan dengan boot, ya. Booting yang berkaitan dengan booting. Jika kita menjalankan sistem operasi, kita hidupkan komputer, kemudian dia akan mulai boot, nah itu dia akan membaca konfigurasi-konfigurasinya itu ada di directory boot, termasuk image filenya itu ada di boot, directory boot. Oke, nanti kita akan lihat. Jadi, yang pertama adalah home directory. Jadi, home directory ini berisi data-data user. Ya, data-data user. Jadi, home directory itu under the root directory. Jadi, home directory ada di bawahnya root directory. Jadi, di bawah root langsung ada home, directory home. Nah, kalau kita punya 10 user, maka kita akan lihat di dalam home directory itu ada directory lagi yang menaungi 10 user ini. Yang menaungi 10 user ini. Kemudian, contohnya di sini kita username-nya adalah sysadmin. Kita ceknya itu who am I. Kita loginnya sekarang sebagai sysadmin. Nah, si sysadmin ini, directory-nya untuk menyimpan data-datanya itu ada di home. Kemudian di bawah home ada directory sysadmin. Ada directory sysadmin. Nah, di sini ini kita sekarang ada di directory-nya si home sysadmin. Nanti kita akan lihat di 722. Nah, untuk mengecek kita berada di mana posisinya sekarang ini. Active directory-nya ada di mana. Kita bisa ketikkan perintah PWD. PWD atau print working directory. Print working directory. Kemudian, kita bisa lihat di sini ada informasinya bahwa sekarang kita aktifnya atau current directory-nya posisinya ada di home sysadmin. Posisinya sekarang ada di home sysadmin. Atau strukturnya kurang lebih seperti ini. Jadi, kalau di dalam sysadmin, kita mau lihat nanti ada di bagian 723. Kalau kita mau berpindah, ini kita posisinya ada di sini yang warna biru. Di dalam directory sysadmin juga ada beberapa directory. Ada desktop, dokumen, download, music, pictures, public, template, dan video. Kalau kita mau berpindah ke directory yang ada di bawah dari sysadmin, kita ketikkan perintah. Misalnya di sini ada contohnya dokumen. Kalau di command line linux, biar kita tidak capek-capek ngetiknya, kita ketikkan saja doku, nanti pakai tombol tab untuk menyelesaikan. Kalau kita PWD, ini kita ada di home sysadmin document. Jadi, posisi kita sekarang ada di home sysadmin document. Ada di directory document. Ini yang berwarna biru. Kalau kita mau kembali ke parent directory-nya, parent directory-nya adalah sysadmin. Maka, kita bisa mengetikkan perintah CD saja. Kalau kita ketikkan perintah PWD, dia akan kembali ke posisi semula. Atau ini naik satu level ke sysadmin. Yang tadinya ada di dokumen, di bawahnya sysadmin, itu naik satu level kembali ke directory sysadmin. Kalau di user default-nya ini, tandanya kalau kita lihat di sini, itu tidak ada blablabla home sysadmin, kemudian dokumen. Jadi, disingkat, home sysadmin itu disingkat dengan tanda ini. Disingkat dengan tanda ini. Makanya di sini, posisinya seperti ini. Ini sama sebenarnya dengan home sysadmin. Posisi directory yang ini, itu sama artinya dengan ini. Kemudian di sini ada perintah CD spasi jang. Ada contohnya CD jang. Nanti dia akan kasih tahu bahwa no search file or directory. Ini menandakan bahwa tidak ada file atau directory yang bernama jang. Tidak ada file atau directory yang bernama jang. Kalau ada kesalahan, nanti dia akan tampilkan kesalahan seperti ini. Kemudian kita ke 7.3. Kemudian ada yang disebut sebagai path atau jalurnya. Jalurnya si directory. Jadi, argumen dari CD, kemudian spasi blablabla, itu menandakan path-nya. Jadi, misalnya saya sekarang ada di home sysadmin. Misalnya saya berpindah ke top level directory-nya di sini, di root-nya. Kalau saya pakai perintah CD, kemudian saya sertakan home sysadmin. Ini menandakan home sysadmin-nya ini adalah path-nya. Atau kalau di perintah, di command line, ini disebut sebagai argumen. Jadi, ada option, kemudian ada argumen. Ini nanti Anda bisa lihat di modul 5, command line skill. Seperti ini. Kalau saya change directory kemudian ke specific directory, maka dia akan berpindah ke directory yang dituju. Ke path yang dituju. Ada dua tipe path. Ada absolute dan ada relative. Yang pertama adalah absolute. Absolute itu kita buat jabarkan atau kita jabarkan path-nya secara detail. Maka ini disebut sebagai absolute path. Seperti contoh tadi, kalau saya ada di sini, kemudian mau berpindah ke home sysadmin. Ini spesifik path-nya. Jadi, saya mau pindah ke directory home dan ke directory di dalam home namanya sysadmin. Maka ini disebut sebagai absolute path. Kemudian ada yang disebut sebagai relative path. Jadi, ketika kita mengetikan perintah change dokumen, kemudian ditambahkan argumennya seperti ini, maka ini adalah absolute path. Kemudian ada yang relative path. Relative path itu kita tidak jabarkan dia. Tapi kita hanya bilang seperti ini. Jadi, dokumen. Posisinya sekarang ada di home sysadmin dokumen. Ini disebut sebagai relative. Sebenarnya kita tahu ada directory dokumen, tapi kita tidak menjabarkan si dokumen itu ada persisnya di mana. Tidak seperti tadi, home sysadmin. Kita tahu persis bahwa di bawah home itu ada sysadmin. Ada directory sysadmin. Tapi ini kita hanya jabarkan change directory, pindah directory-nya ke dokumen. Kita tidak buat dia secara lengkap. Sebenarnya misalnya saya ada di home. Saya bisa buat sebenarnya seperti ini. Change directory saya pindah ke sysadmin. Kemudian dokumen. Maka ketika saya pakai perintah seperti ini, dia akan berubah dari relative ke absolute. Atau tadi posisi kita ada di sini. Kita mau ke dokumen. Kita bisa ketikan seperti ini untuk yang relative. Relatif atau kita bisa ketikan dia dalam bentuk yang sempurna. Home, sysadmin, atau yang bentuknya absolute. Kemudian dokumen. Ini sama. Hasilnya sama dengan yang di atas. Ada pertanyaan sampai di sini. Di sini kita bisa lihat di dalam dokumen juga ada directory dan ada file. Ada directory school dan work. Jadi directory itu kalau di common line atau di shell itu berwarna biru. Kemudian file itu berwarna putih seperti ini atau berwarna hijau. Kalau berwarna hijau nanti akan beda maksudnya. Di sini kalau saya mau pindah ke home sysadmin document school. Ini saya menggunakan perintah dengan argumen yang absolute path-nya. Walaupun saya dari dokumen tadi itu bisa saja hanya berpindah. Misalnya saya ke school seperti ini, relatif. Dan ke art juga seperti ini, relatif. Jadi ada banyak jalan ke Roma. Kita tinggal memilih caranya untuk ke Roma seperti apa. Atau tadi kita bisa kembali ke dokumen. Kemudian kita pakai school. Kemudian school. Kemudian art. Ini kita ada di directory. kita ada di directory home sysadmin dokumen school. Posisi aktifnya sekarang. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Ini masih mudah ya. Masih bisa dipahami. Kemudian ada tanda titik. Titik sebanyak dua kali. Titik sebanyak dua kali itu menandakan bahwa dia akan ke parent directory-nya. Dia akan ke parent directory-nya. Misalnya di sini saya kembali ke home sysadmin. Kalau saya mau naik satu level ke parent directory-nya. Parent directory-nya adalah home. Maka saya ketikkan perintah cd spasi titik-titik. Dia akan naik dari home sysadmin ke directory parent-nya yaitu home. Kita juga bisa buat seperti ini. Cd titik-titik. Kemudian ada slash titik-titik slash. Ya. Kita coba cd. Kita kembali dulu di sini. Cd titik-titik. Titik-titik. Download. Oh sorry. Kita ke ini dulu ya. Kita ke dokumen. School. Nah di sini kita cd titik-titik slash download. Nah ini menandakan bahwa kita naik dulu satu kali ke dokumen. Jadi posisinya kalau kita cd titik-titik yang pertama itu kita naik ke dokumen. Kemudian titik-titik lagi. Ya titik-titik lagi berarti kita ke home sysadmin. Nah kemudian pindah ke download. Nah jadi posisinya sekarang adalah ewd home sysadmin download. Kemudian ada tanda titik satu. Jadi kalau hanya cd titiknya hanya satu spasi titik satu itu dia tidak berpindah ke mana-mana. Bedanya yang titik satu dengan titik dua beda ya. Jadi kalau titik satu dia akan situ saja ya. Dia ada ke mana-mana. Nah jadi kalau cd spasi titiknya ada dua dia akan naik ke parent directory-nya. Lalu cd saja ini dia akan kembali ke home sysadmin. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan sampai di poin 7.3.3. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Kalau tidak ada saya yang bertanya. Ada yang mau bertanya? Kita di sini ada. 26 orang. Nah siapa yang posisinya ada di lab sekarang? Yang posisinya ada di lab sekarang? Halo. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Ada yang sedang buka modul 7? Ada, Pak. Ada, Pak. Baik. Siti Sabrina. Coba. Siti Sabrina. Saya minta Anda share screen. Silahkan Siti Sabrina. Saya matikan dulu share screen-nya. Silahkan. Bentar ya. Oke. Siti, sekarang saya minta Anda pindah dari directory ini sekarang posisinya ada di mana, Siti? Active directory-nya ada di mana sekarang? Perintanya apa tadi? Halo, Siti? Iya, Pak. Posisi directory-nya sekarang ada di mana? Active directory-nya. Di home, Pak. Home? Perintanya apa tadi? Untuk mengecek Active directory-nya. Kiran directory. Oke, perintah B. BWD ya. Coba ketikan BWD. Oke. Sekarang Anda di home sysadmin. Coba Anda pindah ke directory pictures menggunakan relative path. Bisa, Siti? Ya, ini. Perhatikan yang di sebelah kiri. Kan ada posisi Anda sekarang ada di sysadmin ya. Posisi Anda sekarang ada di sysadmin. Saya mau Anda pindah ke pictures, directory pictures, tapi menggunakan relative path. pindah ke directory pictures, tapi pakai relative path. Gimana perintahnya? Oke. Masih di sysadmin ya. Bagaimana tadi pakai relative path? Relative path itu artinya dia tidak menjabarkan directory-nya secara detail. Jadi dia langsung berpindah ke directory tersebut. Perintahnya tadi apa? Posisi Anda sekarang ada di sysadmin. Di sini ada di sebelah kiri. Sekarang posisinya ada di sysadmin. Bagaimana pindah ke directory pictures, tapi tidak pakai absolute path, tapi pakainya relatif path. Silahkan. Ada yang bisa bantu, Siti? Siti. Siti. Apa perintahnya? Di chat. Chat. Kalau ada yang tahu perintahnya, ketikkan di chat. Apa perintah untuk berpindah ke directory pictures menggunakan relative path? Silahkan. Nah, itu. Sudah ada yang menjawab. Dari Reynaldi. Siti bisa lihat. Kemudian ada Siti Aisyah. Silahkan. Coba. Bentar. Nah, gue ketikan PWD. PWD. Bentar. Nah, sekarang Anda berada di home sysadmin pictures. Jadi ada posisi directory-nya sekarang ada di pictures. Coba di LS, perintahnya LS. Kita lihat apa ada file atau tidak. Enter. Oh, tidak ada ya. Baik. Terima kasih, Siti. Silahkan dimatikan. Kemudian, saya minta Reynaldi. Reynaldi. Sedang aktif. Buka modul. Silahkan di share screen. Reynaldi. Silahkan, Reyn. Brosernya ada. Ini. Ini pakai HP ya. Kalau OS-nya kelihatan di sebelahnya? Reynaldi. Saya punya. Kayaknya tidak support, Pak. Oh, tidak support. Oke. Saya di stop saja. Share screen-nya. Ada yang pakai desktop atau PC? Yang sedang buka. Siti Aisyah. Siti Aisyah. Bisa di share screen. Siti Aisyah. Atau siapa yang sedang aktif. Bagaimana, Siti? Saya menggunakan HP, Pak. Oke. Ada yang lain pakai laptop atau PC? Oke. Tidak ada? Ada, Pak. Ada, ada. Siapa? Luhung? Luhung pakai apa? Luhung? PC atau desktop atau HP atau tablet? Nah, Luhung. Nah, Luhung sayangnya tidak bisa di share screen ya, Luhung. Oke, saya teruskan dulu. Kita ke 7.4 7.4 Listing file in a directory. Nah, di sini ada perintah namanya LS untuk list file atau directory itu bisa kita pakai perintah LS. Nah, untuk melihat isi di dalam directory, kita bisa pakai perintahnya LS kemudian disertai dengan argumen directory-nya. Misalnya saya ini saya bersihkan dulu layarnya. ls far ini ada contohnya. Saya mau lihat ini artinya saya mau lihat isi directory atau isi file atau ada directory lain tidak yang ada di far ya, directory far. Nah, ternyata ada. Ada backup, case, dan sebagainya. yang sama seperti yang ada di tampilan yang ada di sebelah kiri. Jadi, harap dipertimbangkan ini. LS command use color to distinguish by file type. Jadi, perintah LS ini dia nanti akan menampilkan hasilnya itu berdasarkan warna, membedakannya berdasarkan warna. Jadi, warna biru di sini itu directory. Kemudian, yang warnanya biru muda seperti ini, ini biasanya file, file juga. Kemudian, ada yang hijau, hijau seperti ini, itu biasanya adalah file yang bisa dieksekusi. Ini beda-beda filenya. Kalau kita mau lihat, di sini ada type ada perintah type LS. Jadi, type LS ini perintah untuk melihat sebenarnya si LS ini perintah apa. Jadi, dia hasil alias dari apa. Alias itu perintah untuk membuat nama lainnya dari si perintah tersebut. Atau membuat shortcut atau perintah yang panjang kita buat menjadi lebih pendek. di sini LS sebenarnya adalah LS spasi minus-minus color sama dengan auto. Jadi, aslinya perintah LS itu panjang seperti ini. LS spasi minus-minus color auto. Artinya, warnanya itu sudah diset secara otomatis. Secara otomatis oleh LS. Kemudian, untuk mencegah kesimpulan itu adalah negasi. negasi negasi. Jadi, selalu mengegalkan alias. Rifki, ya. Untuk mencegah menggunakan alias, kita bisa ketikan. Jadi, kalau LS saja. ini artinya dia pakai warna. Untuk menghindari penggunaan warna, kita bisa pakai backslash seperti ini. Kemudian, LS. Ini disajikan formatnya tidak berwarna. Sebenarnya, kita sudah dimudahkan dengan perintah LS yang berwarna itu untuk membedakan bahwa ini adalah direktori, ini adalah file, dan segala macam. Ada file yang terlink, dan segala macam. Jadi, kita biarkan saja seperti itu. Tapi, aslinya kita bisa lihat seperti ini. Jadi, LS yang asli itu sebenarnya adalah tampilannya seperti ini. Melisting file atau direktori dalam format yang putih seperti ini, kalau tidak berwarna. Kemudian, listing of hidden file. jadi tidak semua file itu ditampilkan ketika kita menggunakan perintah LS. Untuk menampilkan file yang tersembunyi, yang ada di dalam, ini posisinya kita ada di home.sys.admin, itu kita harus pakai opsi, harus pakai option minus A. di sini akan tampak ada file dan direktori yang tidak disajikan ketika kita menggunakan perintah LS saja. Di sini contohnya ada beberapa file, ada selected auditor, sudah as admin successful, dan segala macam. Termasuk direktori dua ini. Ini yang tidak disajikan dalam bentuk titik dua dan titik satu. jadi ada file-file tersembunyi yang tidak ditampilkan karena dianggap ini tidak perlu kita ketahui. Tidak perlu kita ketahui. Kemudian di 7.4.2 ini untuk long display listing perintahnya adalah LS minus L spasi par log jadi ini maksudnya adalah saya mau melisting isi di dalam directory par log di dalam directory log itu dalam format yang panjang dalam format yang panjang seperti ini. Kalau Anda enter di sini ada keterangan-keterangannya dan keterangan di sini nanti ada maksudnya. kemudian ada ini ya. Ini dalam long format long display listing. Maksudnya di sini yang pertama adalah yang di paling awal itu ada tanda minus dan D ada yang minus dan D minus itu artinya adalah regular file kemudian D itu menandakan dia adalah directory ini bisa dilihat warnanya kalau biru ada tandanya D di depan sini biru D ini menandakan dia directory journal D kalau dia hanya minus saja dia adalah regular file termasuk readable file image file binary file dan compressed file kemudian ada yang L L itu adalah symbolic link jadi kalau ada tanda L di depannya jadi file itu itu juga sama ada di file yang lain jadi dia akan menunjuk ke file yang lain itu symbolic link ada tandanya di depan L kalau di sini kita lihat tidak ada kemudian ada S S itu adalah socket P pipe B block C character file jadi yang muncul di sini hanya ada dua yaitu regular dan directory jadi di sini alternative block is a regular file karena tandanya minus dan apt adalah directory kemudian yang kedua yaitu tadi tanda minus D dan segala macam kemudian yang kedua adalah ini yang saya tandai warna biru atau di sini berwarna kuning itu menandakan permissionnya permission file R menandakan read W menandakan write X menandakan execute tapi ini ada tiga kalau Anda lihat di sini RW ada minus sebenarnya ada X di situ kemudian R minus minus jadi sebenarnya ada RWX 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 jadi ada tiga RWX nanti saya akan jelaskan ini di bagian permission file bermain dengan permission file atau Anda bisa lihat saja di sepada juga sudah tersedia modul untuk bermain-main dengan file yang ada kaitannya dengan permission file kemudian hardlink count hardlink count ini menunjukkan seberapa banyak hardlink yang ditunjuk ke file ini ada yang satu dan ada yang dua kemudian ada user owner jadi yang pertama di sini adalah pemilik dari file user pemilik dari file kemudian yang kedua adalah group owner jadi group pemilik dari file nanti kita juga bermain seperti ini kita bisa simulasikan manajemen user dan group kemudian manajemen filenya jadi satu misalnya kita punya group sendiri satu bagian kita punya group sendiri yang isinya beberapa user jadi hanya user tertentu di dalam group tertentu itu yang bisa akses file nanti modelnya bisa seperti itu jadi orang lain yang berada di luar group itu tidak bisa mengakses file tersebut itu fungsi dari manajemen atau permission file nanti kemudian ada file size bagian yang ketiga keempat satu dua tiga empat lima enam bagian keenamnya yang ada angka-angkanya ini itu menandakan ukuran dari file kemudian ada timestamp timestamp ini mengindikasikan kapan waktu terakhir dimodifikasi disini tanggalnya kebetulan adalah masih mengikut tanggal sistemnya yaitu di bulan Februari tahun 2021 kemudian file name file namenya yang terakhir itu adalah file name yang terakhir adalah file name jadi bisa kita lihat atribut file nya dalam long listing dalam format yang panjang itu menggunakan perintah ls minus l jadi kita tidak akan tahu identitasnya apa kapan dibuat ukurannya berapa hanya dengan perintah ls saja jadi dia harus ditambahkan dengan perintah ls minus l harus ada opsinya minus l paham ya ada yang mau ditanyakan kemudian di 743 ada yang disebut sebagai human readable size human readable size ini perintah untuk menampilkan informasi yang orang bisa tahu ini ukuran sebenarnya berapa karena kalau kita ketikan hard lock last lock tertulis 292584 292584 ini berapa dengan bantuan opsi H kita bisa tahu bahwa 292584 itu sebenarnya ukurannya adalah 286 kilobyte atau kilobit ini yang bisa dibaca atau bisa dimengerti 286 286 ribu 286 ribu jadi kita bisa tambahkan opsi ada L kemudian ada H var log last lock seperti ini jadi kita bisa padukan sebenarnya semuanya ls ini bukan hanya dua opsi bisa tiga opsi tampilkan semua file yang termasuk hidden yang formatnya long long listing display kemudian bisa dibaca oleh manusia ukurannya jadi karena hanya ada satu file di bawah ini hanya file tertentu jadi dia langsung ke file kemudian itu yang human readable size di 744 listing directory jadi kalau mau spesifik directory bisa pakai ls minus d jadi d itu reverse ke when the option is used it refers to the current directory not the content jadi tidak ke content beda tadi dengan perintah ls minus d minus l kalau minus l berisi content di dalam jadi kalau cuma ls minus d itu tidak dengan si kontennya jadi kontennya tidak disertakan hanya mereverse ke current directory saja jadi sama dengan jadi kalau kita pakai ada informasi titiknya satu ini menandakan dia current directory nya kalau kita pakai ls minus ld disini ada petunjuk juga bahwa si directory titik ini atau current directory posisi sekarang itu adalah miliknya sysadmin dan grup sysadmin yang sama dengan kepemilikan grup ya kepemilikan user sama kepemilikan grupnya sama kemudian ada yang disebut sebagai rekursif ya rekursif listing nah ini kita bisa pakai perintah atau pakai opsi R besar ls minus R besar etc ppp nah dia akan listing file dan juga directory di bawahnya yang dalam bentuk rekursif listing artinya dia juga ikut melisting termasuk isi directory yang ada di bawah ppp di bawah ppp itu ada ip down d ada ip up d di dalamnya ada isi apa ini juga di listing sama dia atau disertakan isi di dalam tapi disini ada warning warna merah be careful with this option untuk contoh running the command on the root directory would list every file on the file system including all file on any attached usb device and dvd in the system limit the use of recursive listing to smaller directory structure jadi perintah ls minus R ini itu berbahaya kalau bisa digunakan atau ada misalnya orang yang masuk ke sistem kita jadi dia melakukan penetrasi ke sistem kita hacking masuk sampai di sistem kita lalu kita tidak batasi penggunaan ls minus R itu dia bisa listing semua file yang ada di dalam sistem kita ini berbahaya jadi nanti perintah ls minus R ini harus di limit jadi tidak semua orang bisa menggunakan perintah ls minus R besar untuk yang rekursif listing kemudian yang terakhir adalah 746 short listing jadi kalau kita pakai ls ls ini dia akan di short atau diurutkan berdasarkan file name kita bisa short berdasarkan size itu menggunakan perintah minus S besar jadi bedanya kalau etc ssh itu dia sortingnya berdasarkan nama berdasarkan nama file jadi m dulu baru S kemudian kalau kita mau berdasarkan size itu pakai S besar etc ssh sini kita bisa lihat yang tampil itu beda dengan yang di atas kalau di atas itu moduli dulu kemudian ssh config kalau di sini moduli kemudian sshd config beda kemudian ke bawahnya juga beda ini bedanya dia sorting berdasarkan nama hanya nama kemudian yang sorting berdasarkan ukuran kalau kita mau lihat lebih jelas Anda bisa tambahkan lagi S besar kemudian L etc ssh di sini kita bisa lihat ukurannya dari yang paling besar moduli ke yang paling kecil ukurannya sampai di 102 jadi ini kita tahu bahwa dia listingnya berdasarkan atau sortingnya berdasarkan size kemudian ada yang berdasarkan time timestampnya kapan dibuat itu pakai perintah minus T minus T L etc ssh jadi dia akan tampilkan dari yang Februari dulu baru Maret itu kemudian ini kalau mau formatnya dalam full time pakai minus minus full time ls minus T minus minus full time etc ssh nanti dia akan buat formatnya yang lebih detail beserta jamnya kalau hanya minus T saja tanpa opsi minus full time itu dia tidak sajikan bersama jamnya secara detail secara detail bisa kita gabungkan juga seperti ini minus L R S besar kemudian kemudian L RT bisa seperti ini jadi kita bisa gabungkan beberapa opsi tergantung atau berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan kita untuk melisting file dan directory demikian teman-teman chapter 7 navigating the file system kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan saya harapkan Anda juga nanti mencobanya baik di lab atau di HP atau di perangkat yang lain ini khususnya labnya ini jadi Anda bisa langsung mensimulasikan si perintah-perintah ini ke dalam virtual lab ada yang mau ditanyakan silahkan kalau tidak ada kita akhiri perkulian kita hari ini nanti kita akan sambung lagi di pekan depan kita akan sambung lagi pekan depan itu di modul 8 ya di modul 8 managing file and directory jadi kursus ini bisa Anda akses bisa Anda akses sampai dengan tanggal 9 Februari 2023 jadi masih cukup banyak waktunya silahkan dipelajari kursus ini free selama Anda masih terdaftar sebagai siswa net akad dan terdaftar di kursus ini silahkan Anda akses bisa pelajari karena di luar dari net akad Anda kalau ikut kursusnya linux esensial ini berbayar dan cukup mahal harganya jadi selama ada sempatan untuk belajar esensi-esensi dari linux silahkan Anda pelajari dengan maksimal demikian terima kasih saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi